Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID Nah di video kali ini kembali kita akan membahas pinjol Dan disini saya sudah mendapatkan aplikasi pinjol yang bisa langsung cair ke dana tanpa VA ya Nah seperti apa untuk prosesnya? Tonton videonya sampai habis Oke yang pertama kita sudah masuk ke aplikasi playstore Dan di pencarian silahkan teman-teman ketikan pinjol seperti ini Dan disini bisa teman-teman lihat untuk aplikasi pinjolnya sudah berderet banyak ya Dan disini kita akan coba pilih salah satu yang paling atas Oke disini langsung saja kita klik untuk aplikasinya Nah bisa teman-teman lihat disini untuk aplikasinya yaitu aplikasi dana rupiah pinjaman cepat Oke tanpa perlu berbahasa basi lagi langsung saja kita install untuk aplikasinya Oke dan di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol dan aplikasi keuangan lainnya ya Nah untuk linknya sudah saya simpan di video ini Silahkan teman-teman yang belum menonton cek saja linknya di video ini ya Oke bisa teman-teman lihat ini untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall Langsung saja silahkan teman-teman klik buka Nah kemudian untuk selanjutnya kita diarahkan ke halaman utama dari aplikasi pinjolnya Dan disini aplikasinya meminta izin untuk mengakses lokasi perangkat kita Disini silahkan teman-teman klik saat aplikasi digunakan Nah kemudian aplikasinya juga meminta izin untuk mengakses atau mengirimkan notifikasi kepada kita ya Silahkan teman-teman klik izinkan Oke dan ini tampilan di halaman utamanya Bisa teman-teman lihat cukup 56 detik buat pencairan 25 juta rupiah Oke kita akan buktikan apakah pencairannya sesingkat itu atau secepat itu Dan bisa teman-teman lihat disini kita langsung diarahkan ke halaman untuk mengambil foto KTP ya Nah agar prosesnya cepat disini silahkan teman-teman ikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya dalam proses pengambilan foto KTPnya Nah untuk mulai pengambilan foto KTPnya disini silahkan teman-teman klik button kamera disini Nah kemudian masuk ke tahap pengambilan foto KTPnya Nah disini pastikan KTPnya berada dalam kotak yang disediakan di aplikasinya Untuk KTPnya tidak buram atau ngeblur Dan pastikan untuk pencahayaannya pas ya agar KTPnya terlihat dengan jelas Nah setelah berhasil untuk pengambilan foto KTPnya disini silahkan teman-teman klik checklist Nah jika proses pengambilan foto KTPnya berhasil disini data-data teman-teman yang tercantum di KTP akan terisi secara otomatis Nah silahkan teman-teman cek terlebih dahulu untuk data-datanya Kemudian setelah seluruh datanya benar langsung saja teman-teman klik konfirmasi Kemudian masuk ke tahapan yang selanjutnya disini teman-teman diminta untuk melakukan selfie dengan KTP ya Atau selfie sambil memegang KTP Nah untuk lanjutkan langsung saja teman-teman klik mulai foto Dalam proses pengambilan foto selfie-nya pastikan teman-teman ikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya Agar prosesnya bisa berjalan dengan cepat ya Nah setelah teman-teman berhasil untuk mengambil foto selfie-nya disini langsung saja teman-teman klik checklist Nah kemudian disini jika teman-teman merasa fotonya kurang bagus disini teman-teman bisa melakukan foto ulang dengan cara mengklik foto ulang Nah jika fotonya sudah cukup disini langsung saja teman-teman klik konfirmasi Kemudian untuk tahapan selanjutnya disini teman-teman diminta untuk pengenalan wajah atau verifikasi wajah Nah disini silakan teman-teman ikuti arahan atau instruksi dari aplikasinya Seperti tidak boleh menggunakan kacamata, menggunakan topi, atau cahaya terlalu gelap Oke langsung saja klik mulai verifikasi Oke disini bisa teman-teman lihat untuk pengenalan wajah berhasil diperbarui Nah jika teman-teman tidak dialihkan ke halaman selanjutnya secara otomatis teman-teman boleh klik tanda panah disini Oke setelah kita berhasil di tahap yang pertama yaitu verifikasi identitas Nah sekarang disini kita masuk ke tahapan yang kedua yaitu mengisi nomor kontak darurat Nah disini ada beberapa nomor kontak darurat, tepatnya ada 3 nomor kontak darurat Nah yang pertama disini untuk kontak prioritas disini teman-teman boleh mengisi dengan kontak pasangan, suami istri, atau dengan kontak keluarga terdekat Nah kemudian untuk kontak 1 dan kontak 2 disini teman-teman bisa mengisi dengan teman dan saudara Nah pastikan untuk seluruh kontak tersebut mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol Nah setelah teman-teman isi untuk seluruh kontak daruratnya disini teman-teman boleh checklist dulu kemudian langsung klik kirim Oke untuk tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai kita isi kemudian sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga yaitu mengisi informasi pribadi Nah kemudian jika ada data yang sama dengan data di KTP silahkan teman-teman isi sesuai dengan data yang ada di KTP Nah disini juga teman-teman bisa menambahkan pendidikan email dan status tempat tinggal ya Kemudian scroll ke bawah dan disini ada pertanyaan apakah ada pekerjaan saat ini Nah disini silahkan teman-teman klik iya Nah kemudian langsung saja teman-teman klik kirim Kemudian di halaman selanjutnya muncul notifikasi seperti ini Peninjauan informasi membutuhkan waktu sekitar 5 menit Anda dapat menautkan rekening bank terlebih dahulu untuk mempermudah proses pencairan uang Oke langsung saja disini kita klik tambah rekening bank Nah selain menambahkan rekening bank disini teman-teman juga bisa menambahkan slip gaji Kemudian kartu kerjaan dan melengkapi data pekerjaan Agar nanti untuk proses pengajuan pinjamannya bisa mendapatkan limit yang jauh lebih besar dan tenor yang panjang Oke langsung saja disini kita akan isi untuk tambah rekening bank Nah kemudian pada proses pengisian rekening bank disini teman-teman bisa memilih untuk rekening bank menggunakan bank konvensional ataupun e-wallet Nah disini teman-teman bisa memilih rekening bank yang akan teman-teman gunakan untuk pencairan Nah setelah teman-teman memilih bank dan masukkan nomor rekening banknya Kemudian langsung saja disini teman-teman klik konfirmasi Oke dan disini bisa teman-teman lihat disini saya mendapatkan limit pinjaman tinggi yaitu 7.700.000 rupiah Dan bisa teman-teman lihat disini untuk pencairannya hanya dalam waktu 56 detik saja atau kurang dari 1 menit Dan ini untuk bunga hariannya pun sudah turunnya menjadi 0,3% sesuai dengan instruksi dari OJK Oke disini langsung saja kita klik segera meminjam Kemudian di halaman selanjutnya bisa teman-teman lihat disini untuk detail pinjamannya yaitu untuk masukkan salah 2 pinjaman Disini saya sudah memasukkan yaitu semuanya ya 7.700.000 rupiah Kemudian untuk lama pinjaman atau tenornya disini saya sudah pilih 90 hari Dengan 3 kali angsuran per angsurannya yaitu 30 hari ya untuk jatuh temponya Nah kemudian di bawah untuk detail nomor rekening juga ya disana tertera dan untuk alasan meminjamnya pun disana tertera yaitu untuk biaya pendidikan Nah kemudian di halaman selanjutnya yaitu konfirmasi informasi Nah disini silakan teman-teman cek terlebih dahulu untuk detail pinjamannya apakah seluruh datanya sudah benar dan sesuai dengan apa yang teman-teman ajukan Nah kemudian langsung saja teman-teman cek list disini kemudian klik konfirmasi Kemudian di halaman selanjutnya disini teman-teman harus menandatangani perjanjian untuk pengajuan pinjamannya Nah disini pastikan teman-teman baca dan pahami terlebih dahulu untuk isi dari perjanjian pinjaman tersebut Kemudian scroll ke bawah dan di bawah teman-teman harus menandatangani isi dari perjanjian pengajuan pinjamannya ya Nah langsung saja teman-teman klik tanda tangan perjanjian Nah setelah teman-teman menandatangani isi dari perjanjian pinjaman tersebut disini langsung saja teman-teman klik selesai Oke disini bisa teman-teman lihat untuk pengajuan pinjaman saya sedang dalam proses pencairan Dan disana untuk nominal pinjamannya sudah tertera ya beserta dengan nama bank dan nomor rekening bank Nah disini kita akan tunggu apakah benar untuk pencairannya kurang dari 1 menit Oke barusan saya mendapatkan notifikasi dari aplikasi pinjolnya kita akan cek sama-sama untuk notifikasinya Dan bisa teman-teman lihat disini untuk pinjaman anda berhasil Rp 7.700.000 telah masuk ke rekening anda Cek segera Oke kita akan langsung cek untuk aplikasi dananya apakah sudah masuk untuk pinjamannya atau belum ya Oke disini bisa teman-teman lihat untuk pinjamannya sudah masuk ke aplikasi dana saya Dan disini akan saya gunakan sebagian untuk giveaway ya Oke mungkin itu saja video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua Sekali lagi dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini di media sosial teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih